Pertama-tama benang dipintal dengan alat pemintal ini. Lalu digulung menjadi gulungan-gulungan kecil untuk mengelompokkan benang-benang. Kota Bengkalis yang terletak di Provinsi Riau ini memang masih syarat dengan nuansa Melayu. Tak hanya itu, kota ini juga tenar dengan kain tenunnya, tenun kajo namanya. Saat ini saya sedang berada di depan rumah Ibu Eti, seorang pengrajin kain tenun khas dari Bengkalis. Nah sekarang saya akan mencoba untuk belajar membuat kain tenun ini. Yuk! Tempat Ibu Eti ini adalah salah satu pusat kerajinan tenun kajo di Bengkalis. Alat tenunnya masih sangat sederhana tanpa menggunakan mesin. Begitu pula alat pintal dan penggulung benangnya, semuanya masih tradisional. Terhitung sudah 20 tahun ia menekuni kerajinan menenun kain kajo Bengkalis. Ya kalau mesin bisa-bisa aja, tapi motif benang emasnya tidak bisa untuk masukkan mesin. Harus tenunnya yang seperti ini. Kedulunya tenun geduk, karena sudah ada istilahnya kemajuan gitu ya, ganti TBM namanya gitu. Untuk mempercepat, kalau tenun geduk itu lama gini, satu-satu gitu. Kalau ini kan kita enak giniin aja lagi, laju ya. Pertama-tama benang dipintal dengan alat pemintal ini. Lalu digulung menjadi gulungan-gulungan kecil untuk mengelompokkan benang menurut tebal, tipis, serta warnanya. Setelah itu benang pun siap dipasang di alat tenun sesuai dengan kain yang ingin kita hasilkan. Lalu proses penenunan pun dimulai. Sebenarnya cukup mudah, namun si penenun harus sigap dan terapil menggerakkan tangan dan kakinya untuk menangkap gulungan benang. Itu supaya motif kain yang dihasilkan tak berubah dan gulungan benang tidak jatuh atau macet di tengah-tengah kain. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk belajar membuat kain penumpas. Jadilah tenun kajo dengan motif yang menawan. Satu lembar kain tenun kajo selesai dalam waktu sekitar satu minggu. Yang membedakan tenun kajo dengan kain tenun yang lain adalah motifnya. Ada bermacam motif pada tenun kajo. Misalnya kajo tabir yang bergaris-garis, kajo siku keluang atau kajo kotak, lalu ada juga kajo pucuk rebung yang bentuk motifnya mengerucut. Meski sangat indah, tenun tradisional seperti kajo ini tidak terlalu diminati. Sebabnya adalah harganya yang mahal. 250 hingga 500 ribu rupiah untuk sepotong kain. Harga mahal sebenarnya wajar karena proses pembuatannya cukup rumit dan makan waktu lama. Kendala itu kurang lah gitu kan. Cuma misalnya kalau ada putusnya benang gitu kan ya, pun kalau kainnya numpuk gitu kan ya, kesepian lagi untuk beli gitu ya, orang pendatang beli kan kurang. Nah dia itulah kendala saya gitu ya. Untuk penampung kain itu belum ada gitu. Misalnya kalau ada misalnya kain-kain batik kan ada penampungnya di toko-toko gitu kan ya. Kalau kain ini belum ada. Tapi jangan khawatir, bagi Anda yang tertarik dengan tenun kajo namun hanya punya dana terbatas, Anda bisa membeli kajo yang dibuat dengan mesin. Harganya murah, cukup 50 ribu rupiah per lembar.